selamat menikmati perkebunan patok picis kecamatan wajak kabupaten malang nah jadi untuk menuju kesini ini lumayan effort juga ya jadi jalanannya menuju kesini itu ada makadam gitu jadi jalanan agak berbatu gitu dan ketika sampai sini ini dari parkiran aja kita sudah disugui with view alam banget guys jadi untuk parkiran motor dan juga mobilnya ini juga lumayan luas banget ya dan untuk masuk kesini kita harus melewati jembatan bambu dulu nah jadi ini view nya jadi kayak dimana gitu ya jadi untuk di area wisata sumber bonang sabrangan sini memang gak ada rumah warga jadi bener-bener sumber gitu ya sumber yang ada di tengah-tengah area sawah atau perkebunan gitu yang berada di sebelahnya sungai yang biasanya di sungai ini digunakan untuk mengangkut pasir gitu guys nah ini mungkin ini akan digunakan sebagai tiket masuk ya tapi karena sekarang wisata sumber bonang sabrangan ini masih dalam proses pembangunan jadi masih belum ada tiket masuknya nah itu dia sumbernya terlihat lumayan luas bukan lumayan lagi sih memang luas nah ini dia sumber dari sumber bonang sabrangan yang berada di wajah dan sumbernya bener-bener masih terlihat alami banget ya jadi masih belum terlalu banyak pembangunan disini jadi karena memang masih proses pembangunan jadi masih asli gitu ya dan di depannya sumbernya ini juga sudah mulai banyak meja kursinya yang tertata di depan sumbernya yang sudah tertata rapi dan untuk viewnya dari sini ini juga buah guzpol dan juga sangat amat alami sekali karena untuk backgroundnya ini hanya area perkebunan gitu jadi masih bener-bener alami ya guys ya nah terus ini juga ada tali guys ini talinya buat apa ya apa dipakai buat flying fog atau dipakai buat apa kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya ini buat wahana apa sih atau memang masih dalam pembangunan tapi belum jadi misal kalian yang tahu bisa langsung aja tulis di kolom komentar karena kita penasaran juga itu buat apa sih gitu nah terus di sebelah sana itu juga terlihat sudah mulai ada meja dan juga kursi yang ditaruh di situ untuk melengkapi segala fasilitas yang berada di sumber bonang sini dan ini tempatnya yang berada di sumber bonang ini bener-bener memang masih alami banget ya karena disini masih belum terlalu banyak pembangunan jadi tempatnya itu viewnya langsung ke alam jadi banyak banget pepohonan pepohonan di sekitar sini yang akan menambah keindahan yang berada di sumber bonang jadi kalian misal datang ke sini itu bisa membawa makanan atau minuman dari rumah dulu ya karena memang disini masih belum ada warung-warungnya karena memang tempatnya ini masih baru jadi fasilitasnya untuk warung-warungnya itu masih belum lengkap guys nah itu terlihat ada beberapa petani juga yang sedang mungkin beristirahat di sebelah situ tadi Hai nah ini sumber airnya juga sangat jernih ya nah ini untuk tali tadi ini kayaknya mau dipakai sebagai flying fog kali ya jadi flying fog nya itu menyeberangi sumber bonang jadi kayak menarik banget nggak sih ada flying fog nya juga Hai nah jadi flying fog nya itu kita bisa menyeberangi keindahan yang ada di sumber bonang sini dan ini untuk di depannya sumber bonang ini juga ada meja kursi nya yang kita bilang tadi nah kemudian di sini di meja kursi nya juga ada kayak payung-payungnya gitu dan kalau duduk-duduk di sini itu viewnya langsung ke sungai sungai yang ada jembatannya tadi yang kita lewatin dan ketika kita lurus terus dan ketika di depan kita lurus itu viewnya langsung ke sumber bonang nah jadi ini rekomen banget buat kalian yang mau healing ke tempat yang masih sepi masih alami itu bisa langsung ke sumber bonang sini karena tiket masuknya juga masih gratis guys jadi manfaatin deh sebelum nanti ada tiket masuknya tapi misal ada tiket masuknya juga nggak papa sih karena tempatnya juga enak banget terus ini juga ada sepeda airnya juga ini ada bebek-bebe-an dan juga angsa-angsaan gitu Hai dan mungkin karena ini bukan hari libur atau bukan weekend jadi untuk sepeda airnya itu dinaikkan di sini ya jadi biar sepeda airnya enggak kepanasan kehujanan jadi ditaruh di sini dulu untuk sepeda airnya Hai dan ini asik banget sih misal kita lagi ada di sumber bonang dan kita mencoba wahana sepeda airnya untuk mengitari sumber bonang yang indah banget tadi jadi enak banget ya misal sambil menikmati sore hari gitu asik banget sih kayaknya nanti kita mungkin next bakalan cobain lagi kalau misal kita di sumber bonang untuk naik sepeda air yang ada di sini jadi ini sepeda airnya ini memang benar-benar terlihat masih baru ya ini cat-catnya juga masih bagus kemudian sepeda airnya juga masih sangat bagus ini terlihat masih baru banget dan memang karena sumber bonang ini belum jadi juga jadi Hai masih belum terlalu lama dipakai gitu nah terus ini ada bangunan juga ini sepertinya bangunannya kayak musola gitu ya Hai nah terus di depannya bangunan tadi ini juga ada pohon-pohon yang ditanam agar tidak terlalu panas juga mungkin di sini dan di depan situ itu sepertinya ada tempat yang mau digunain buat kolam kali ya Hai nah ini jadi biar lengkap gitu jadi di depannya itu ada sumber terus di sebelah sini ada kolam ini seperti tanah yang udah di keruk gitu Hai nah ini ada dua ya ini jadi calon kolamnya ini ada dua ini mau digunain buat kolam renang atau mau digunain buat kolam ikan kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya tapi kayaknya ini mau digunain buat kolam renang deh karena kan biar wisatanya itu semakin lengkap ya jadi ada sumbernya kemudian ada kolam renangnya biar lebih anak-anak friendly gitu karena kan misal kalau masih yang umur dua tahun tiga tahun itu kan misal mau berenang di sumber itu juga agak-agak serem ya tapi kalau misal ada kolamnya itu bakalan lebih aman dan kayaknya mau dibuat kolam deh karena di sebelah sini ini juga ada lagi ada tanah yang udah di keruk gitu dan tanahnya ini langsung mengeluarkan air gitu jadi ada air alami yang keluar dari sumbernya gitu ketika tanahnya itu di cangkul nah terus ini ada aliran air kecil juga di sebelah sini ini aliran airnya berasal dari sumber bonang tadi nah ini airnya jadi sangat jernih ya ini terlihat masih alami banget dan airnya nggak kotor sama sekali nah jadi viewnya disini benar-benar masih sangat alami banget ya karena memang seperti yang kita bilang tadi masih belum terlalu banyak pembangunan nah untuk kamar mandinya aja di sebelah situ tadi masih menggunakan tutup yang kayak seadanya gitu yang masih kayak di ala-ala jaman dulu banget gitu loh kalau di sungai itu kan masih pakai gubuk gitu ya nah terus ini di sebelah sini ada ban-bannya juga mungkin ban itu mau digunakan sebagai arena bermain untuk anak-anak gitu ya mau digunain sebagai playgroundnya karena ini terlihat juga masih ada scaffolding juga ini scaffolding itu kan biasanya digunain buat yang lagi proses pembangunan gitu ya dan memang sepertinya ini masih proses pembangunan tapi kebetulan hari ini mungkin lagi tidak ada proses pembangunan apa-apa di sini dan ini loh sepeda airnya yang tadi ini sepeda airnya memang terlihat masih sangat baru banget ya itu dari tutup-tutupnya aja masih terlihat baru kemudian cat-catnya juga masih bagus nah kemudian ini ada beberapa warga sekitar sini yang sedang berkunjung di sumber bonang sini karena tempatnya di sini itu selain dekat dengan pemukiman warga itu juga tempatnya masih alami jadi meskipun ini tempatnya jauh kayak jauh nggak ada rumah-rumah warga gitu tapi untuk jarak tempuhnya dari pemukiman warga sekitar itu juga lumayan dekat ya jadi nggak yang terlalu jauh banget gitu dari desa dari pusat desa gitu nah terus ini untuk di sungainya ini terlihat ada orang-orang yang sedang mengangkuti pasir sungai nah itu dia jadi diangkutnya menggunakan truk gitu nah terus ini untuk kalian yang lagi di sini misal mau melihat ke sungainya itu juga bisa banget jadi sungainya itu berada di bawahnya jembatan situ jadi bisa dari pintu masuk itu langsung belok ke kiri ya karena karena kan kalau mau ke parkiran belok ke kanan itu langsung belok ke kiri itu bakalan langsung menuju ke sungai di bawah sini guys dan ini dia view dari sungai yang ada di sumber bonang masih sangat alami banget ya jadi sungainya biasanya ini pasirnya ini diangkut gitu dan sekian dulu video dari kita kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum